Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI Provinsi Papua Tengah mengelar buka puasa bersama akhir Ramadan 1445 Hijriah di Aula Kantor di Seduk Capil Mimika pada 7 April 2024 dalam tujuan mengikat toleransi antar sesama jurnalis di Mimika. Dalam momen buka puasa bersama tersebut, dalam tausiah yang dibawakan Ustadz Azam, disampaikan pentingnya media sebagai saluran informasi membangun opini positif publik, selain pentingnya peran literasi, yaitu kemampuan menulis dan membaca dalam membangun wawasan masyarakat yang dikaitkan dengan turunnya perintah pertama bagi umat Islam, yaitu ikro, yang berarti bacalah. Selain itu pesan lainnya adalah tentang perbedaan yang menjadi berkah bagi sesama, bukan menjadi masalah, di mana dalam keheterogenan penduduk di Kabupaten Mimika, dengan berbagai budaya dan agama harus menjadi landasan toleransi dalam persatuan dan pembangunan daerah. Jauh sebelum kemudian negara kita bersepakat dengan adanya Bimika, Tunggal Ika. Sayyidina Rasulullah SAW, Nabi, Peladan kita, membawa pesan tentang bagaimana agar menghargai semua perbedaan yang ada di ciptaan manusia itu, menyatukan mereka, dan membangun peradaban yang baru di atas perbedaan itu. Apalagi kemudian ketika pindah ke Madinah, di Madinah itu ada orang Nasrani-nya ada, ada orang Yahudi-nya ada, ada orang Majusi-nya ada, ada yang dari Romawi ada, ada yang dari Persia ada, ada yang dari Arab, Quraysh ada, pukul di sini. Apakah kemudian Nabi Muhammad atau Islam pada peradaban Islam saat itu kemudian memaksa mereka untuk masuk Islam semuanya? Harus ada satu? Tidak boleh ada perbedaan? Tidak. Yang dilakukan di Madinah justru menghargai semuanya, menyatukan semuanya dalam sebuah entitas negara, dibangunlah sebuah perjanjian. Dan akhirnya apa? Akhirnya menjadi sebuah peradaban yang bahkan mengalahkan Romawi dan Persia pada saat itu. Tim Liputan, Papua MCTV Kami keluarga besar jurnalis Kabupaten Menjika mengucapkan Selamat pagi daya Iru Kiti, mohon maaf, lahir, dan maki!